Dan tiba saatnya saya akan mengajak setiap kita para penginjil dalam konferensi ini untuk mendengar dan menyaksikan pemaparan dari pembicara kunci konferensi ini yaitu dari Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Haji Yakut Kolil Koumas yang juga turut hadir, yang juga turut memberikan dukungan dan juga memberikan arahan bagi seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia dan setiap kita khususnya para penginjil yang dipercayakan. Karena itu saya memberikan kesempatan kepada setiap kita hari ini untuk dapat menyaksikan secara lengkap dan utuh penyampaian pemaparan tema dari Menteri Agama Bapak Haji Yakut Kolil Koumas. Shalom dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama, izinkan saya untuk menyampaikan permintaan maaf Bapak Menteri Agama Republik Indonesia yang pada kesempatan berbahagia ini tidak bisa bersama dengan kita sekalian untuk mengikuti acara webinar Kongres Penginjilan Kedua Sinode Gereja Betel Indonesia. Beliau meminta saya untuk mewakili beliau membacakan sambutan dan arahan beliau pada kesempatan yang baik ini. Perkenankan saya untuk membacakan arahan dan sambutan beliau. Arahan Menteri Agama pada acara Sarasehan dan webinar Kongres Penginjilan Kedua Sinode Gereja Betel Indonesia, Jakarta, Sabtu 16 Oktober 2021. Yang terhormat Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Sinode Gereja Betel Indonesia, Yang saya hormati Panitia Pelaksana Sarasehan dan webinar Kongres Penginjilan Kedua, Bulan Pekabaran Injil dan Misi Gereja Betel Indonesia, Yang saya hormati para jajaran pendeta di lingkungan Sinode Gereja Betel Indonesia, Hadirin yang berbahagia, Shalom dan Salam Sejahtera bagi kita sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena penyertaannya, kita dapat mengikuti Sarasehan dan webinar Kongres Penginjilan Kedua, Bulan Pekabaran Injil dan Misi Sinode Gereja Betel Indonesia. Acara ini dilaksanakan dengan mengusung tema penginjilan kontekstual dan konstruktif Dengan selalu menjawab kebutuhan. Segenap warga gereja Betel Indonesia yang saya hormati. Sebelum saya berbicara lebih lanjut dalam arahan ini, Ijinkan saya mengutip salah satu nats dalam Injil yang berbunyi demikian. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 16 Sebagai individu dan warga negara yang baik, Kita harus memiliki pikiran-pikiran yang baik dan mulia. Sebaliknya, janganlah kita memupuk pikiran yang jahat atau cita-cita yang rendah. Jika kita memiliki pikiran yang mulia, Kita mendorong dan menghargai aspirasi yang mulia. Terang itu akan bercahaya ketika bertemu dengan orang lain Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Umat Kristen diharapkan tidak lagi tersekat-sekat dalam batasan Organisasi yang kaku dan indikator perbuatan-perbuatan baik Semata-mata bukan dihitung dari berapa banyak rumah ibadah yang didirikan. Kita mempengaruhi orang lain melalui perkataan kita, Perbuatan kita, dan siapa diri kita. Yang saya maksudkan di sini adalah bahwa Sesungguhnya yang dimaksud dengan penginjilan kontekstual dan konstruktif Dengan selalu menjawab kebutuhan adalah dengan menjadi warga negara yang baik. Yang senantiasa mengamalkan Pancasila selain mempraktikan kesalahan sosial Menurut ajaran agamanya. Indonesia dengan kemajemukan budaya dan kepercayaan yang identik dengan perbedaan Dalam keberagaman menjadi lahan yang subur dalam menyemai dan menanamkan toleransi Serta memupuk rasa kasih sayang terhadap sesama Guna memetik buah kebersamaan demi terciptanya kemajuan bangsa yang dicita-citakan Pentingnya kerukunan antarumat beragama merupakan prioritas utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Khususnya Indonesia Meskipun warga negara memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda-beda Namun diharapkan mampu hidup berdampingan dan saling menghormati antar sesama Bapak Ibu hadirin undangan yang saya muliakan Kenyataan Indonesia yang pluler dalam bingkai Pancasila Yang diselak silap persatuan Indonesia Diwujudkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika Yang mengandung arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua Semboyan tersebut menggambarkan gagasan dasar dalam mempersatukan Antar suku, bahasa, budaya, adat, istiadat, dan agama Yang berbeda menjadi rumah bersama yakni Indonesia Untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia Maka diperlukan kesadaran individu dan kesadaran kolektif Sebagai wujud kesetiaan kepada negara Kesadaran individual ini diwujudkan dalam rumusan kesepakatan-kesepakatan sosial Tanpa harus kehilangan jati diri dan karakteristik masing-masing Sedangkan kesadaran kolektif dapat diimplementasikan dengan memandang konflik sosial Sebagai hasil dari perbedaan kepentingan sosial Ekonomi, politik, dan agama Yang berdampak pada pelanggaran hak-hak sekelompok orang oleh kelompok orang yang lainnya Kesadaran keberagaman yang diteruskan melalui dialog dan interaksi sosial Dimana di dalamnya terdapat saling memberi dan saling menerima Dalam setiap persamaan dan perbedaan Oleh karena itu manusia sebagai mahluk sosial Perlu bersikap terbuka terhadap segala perbedaan Demi melahirkan kebersamaan, persatuan, dan perdamaian Hadirin yang saya hormati Menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia yang sangat majemuk Sangatlah berat Sementara peraturan yang ada dirasa masih kurang memadai Saat ini Indonesia masih menggunakan penetapan presiden Nomor 1 garis miring PNPS tahun 1965 Tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama Dan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 tahun 2026 Meski upaya penyempurnaan perundang-undangan saat ini masih terus berlangsung Setidak-tidaknya kedua aturan ini masih menjadi rujukan Kesepakatan bersama dalam menjaga dan mengawal kerukunan kemajumukan Indonesia Sementara itu untuk mengeliminir pandangan dunia terhadap kondisi Indonesia Yang dikatakan makin tidak toleran Kita harus menunjukkan bukti Bahwa Indonesia adalah negara yang toleran Adanya beberapa kasus intoleransi tidak mewakili seluruh cerminan watak dan sikap seluruh masyarakat Indonesia Namun hanya sebagian kecil penduduk Indonesia Masih banyak penduduk Indonesia yang multi etnis agama budaya bahasa Yang dapat hidup berdampingan secara damai Semangat moderasi beragama saat ini sedang giat-giatnya digaungkan oleh Kementerian Agama Kementerian Agama menempuh jalan-jalan yang dianggap perlu Untuk mensosialisasikan moderasi beragama antara lain Memberikan himbawan dan seruan kepada pengelola rumah ibadah Agar menggunakan rumah ibadah secara arif dan bijaksana Yang kedua menghimbau para pencerama penghutbah penyuluh agama Agar tidak bersikap provokatif dan agitatif terhadap kelompok agama lainnya Apalagi sampai menyebarkan fitnah Yang ketiga mengambil kebijakan-kebijakan publik di bidang agama Termasuk berusaha menyeimbangkan kutub-kutub ekstrim sikap beragama Sejauh tidak mengintervensi kehidupan beragama secara internal Moderasi beragama tidak berarti mencampur adukan kebenaran Dan menghilangkan jati diri masing-masing agama Sikap moderasi beragama tidaklah menistakan kebenaran Kita tetap memiliki sikap yang jelas dalam suatu persoalan tentang kebenaran Tentang hukum suatu masalah Namun dalam moderasi beragama kita lebih pada sikap keterbukaan Menerima bahwa di luar diri kita ada saudara sebangsa Yang juga memiliki hak yang sama dengan kita Sebagai masyarakat yang berdaulat dalam bingkai kebangsaan Masing-masing individu kita memiliki keyakinan Di luar keyakinan atau agama yang mesti kita hormati Dan diakui keberadaannya Untuk itu kita perlu terus menerus bertindak dan beragama dengan cara yang moderat Oleh karena itu tidak salah jika moderasi beragama Dalam perspektif Kristen adalah implementasi dari perintah Yesus Yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri Moderasi beragama perlu dipahami dan ditumbuh kembangkan Sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan yang paripurna Dimana setiap warga masyarakat Apapun suku, etnis, budaya, agama Dan pilihan politiknya Bersedia saling mendengarkan satu sama lain Serta belajar melatih kemampuan Mengelola dan mengatasi perbedaan di antara mereka Untuk menjaga keutuhan bangsa Gereja harus ikut menjaga Empat pilar kebangsaan Republik Indonesia Yaitu Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Bineka Tunggal Ika Empat pilar kebangsaan ini merupakan Tiang penyangga Yang kokoh untuk menjaga keutuhan bangsa Demikian arahan saya pada kesempatan yang baik ini Selamat menjalani bulan pekabaran Injil dan misi Maju terus sinode gereja Betel Indonesia Tuhan memberkati kita semua Shalom Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Kolil Komas Demikian sambutan dan arahan Menteri Agama Republik Indonesia Tuhan memberkati kita sekalian Shalom Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Menteri Agama Bapak Haji Yakut Kolil Komas Yang telah memberikan kepada kami arahan dan pemaparan yang penting bagi kami Dalam bingkai kebinikaan yang ada di Republik Indonesia ini Kami terus mendoakan agar Bapak Menteri boleh senantiasa diberikan hikmat dari Tuhan Untuk melakukan tanggung jawabnya di Kementerian Agama Republik Indonesia Dan secara khusus kami juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Dirjen Bimas Kristen Bapak Thomas Venturi yang juga telah menyampaikan apa yang menjadi penyampaian dari Menteri Agama Dan Bapak Ibu Saudara sekalian